Bunga Kamboja Karena kecantikan dan keindahan bunganya yang begitu mempesona Bunga Kamboja banyak ditanam orang untuk menghias taman-taman Dan bahkan ditanam di pot untuk menghiasi surut-surut teras atau halaman rumah Bunga Kamboja ditemukan pertama kali dan diperkenalkan kepada dunia Oleh seorang botani asal Perancis yang bernama Charles Plumier di abad ke-16 Dewasa ini bunga Kamboja sudah mulai dikenal sebagai salah satu tanaman untuk dibuat teh herbal yang menyehatkan Bahkan di negara Jepang, Cina, dan Taiwan Ternyata bunga Kamboja sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan obat pengusir nyamuk Inilah beberapa khasiat atau manfaat bunga Kamboja bagi kesehatan Dikutip dari berbagai sumber yang relevan Manfaat yang pertama mengobati penyakit gonore atau kencing nanah Jika Anda menderita penyakit gonore atau kencing nanah Anda bisa mencoba menggunakan metode penyembuhan herbal dengan menggunakan bunga Kamboja Caranya cukup mudah Siapkan satu potong akar bunga Kamboja lalu cuci bersih Rebus menggunakan satu gelas air sampai mendidih Jika air sudah tersisa satu gelas lalu dinginkan Minum secara teratur satu kali sehari hingga sembuh Manfaat yang kedua mengobati penyakit panu Tanaman bunga Kamboja ternyata juga memiliki khasiat Untuk mengatasi penyakit kulit seperti panu Jika Anda menderita penyakit panu dan ingin mencari obat yang alami Anda bisa menggunakan manfaat tanaman bunga Kamboja Caranya cukup mudah Ambil kulit batang daun Kamboja Rebus dengan air secukupnya hingga mendidih Lalu gunakan air rebusan tersebut untuk mandi Atau mencuci bagian tubuh yang panuan Lakukan secara rutin hingga panu menghilang dari tubuh Anda Manfaat yang ketiga berkhasiat melancarkan pencernaan Bunga Kamboja yang diseduh menjadi teh herbal Dipercaya mampu mengatasi masalah pencernaan Karena teh bunga Kamboja dapat memberikan efek sejuk dan baik bagi pencernaan yang sedang bermasalah Manfaat yang keempat mengobati sakit gigi yang berlubang Gigi yang berlubang tentu membuat hidup kita terganggu Karena rasa sakit yang begitu hebat Oleh karena itu, segera obati gigi yang berlubang dengan daun Kamboja Caranya cukup mudah Ambil getah pohon Kamboja menggunakan kapas Lalu oleskan kapas tersebut pada bagian gigi yang berlubang Lakukan secara rutin hingga sakit merda atau sembuh Manfaat yang kelima mengobati bengkak Bengkak yang biasanya disebabkan oleh sengatan serangga atau terkena benturan Dapat diobati dengan bunga Kamboja Caranya cukup mudah Siapkan satu sirap kulit Kamboja dan cuci hingga bersih Giling hingga halus Dan rebus dengan setengah carek air hingga mendidih Gunakan air rebusan untuk merendam tubuh yang bengkak Manfaat yang keenam Mengobati bisul Bisul mengganggu aktivitas kita sehari-hari Karena apabila terkena sentuhan Menyebabkan rasa sakit Anda dapat mengobatinya dengan ramuan herbal alami bunga Kamboja Caranya cukup mudah Siapkan beberapa lembar daun Kamboja Lalu cuci hingga bersih Olesi daun Kamboja dengan minyak kelapa Lalu tempelkan Daun Kamboja yang sudah diolesi minyak kelapa Pada bagian tubuh yang ada bisul Lakukan ini secara rutin Hingga bisul menghilang atau sembuh Manfaat yang ketujuh Antibiotik Getah bunga Kamboja mengandung alkaloid Tanin, flavonoid, dan tripterpenoid Dan pada getahnya mengandung tripternoid pentaksiklik Yang bersifat racun Karena sifatnya racun dan mematikan Maka getah Kamboja dengan dosis yang tepat Bisa dimanfaatkan sebagai obat antibiotik Manfaat yang ke delapan Menghilangkan kutil Kutil pada tubuh Anda dapat disembuhkan Dengan obat alami daun Kamboja Caranya Ambil getah Kamboja menggunakan kapas Lalu tempelkan pada kutil Sebaiknya Anda berhati-hati Karena getah Kamboja sifatnya berbahaya Sehingga tidak boleh hingga terkena bagian tubuh yang lain Manfaat yang ke sembilan Menghilangkan tahilalat Tahilalat yang terlalu banyak pada tubuh Efeknya tidak mempercantik diri Melainkan mengganggu Apabila Anda ingin menghilangkan tahilalat Tahilalat secara alami Dan minim resiko Gunakanlah bunga Kamboja Caranya cukup mudah Ambil getah Kamboja Dengan menggunakan kapas Lalu tempelkan kapas pada tahilalat Lakukan ini secara rutin Hingga tahilalat menghilang Manfaat yang ke sepuluh Mengubati borok Jika Anda borokan atau korengan Anda bisa mengatasinya Menggunakan tanaman bunga Kamboja Caranya sangat mudah Anda hanya cukup mengoleskan getah bunga Kamboja Pada borok yang sudah dicuci Dengan air hangat Lakukan secara teratur Hingga borok sembuh Manfaat yang ke sebelas Menghaluskan kaki yang pecah-pecah Kulit kaki yang pecah-pecah Sangat mengganggu penampilan Karena membuat kita tidak pecah diri Apabila jika diderita oleh kaum hawa Yang masih muda Anda dapat membuat kulit kaki Menjadi kembali halus Dan indah Dengan daun Kamboja Caranya cukup mudah Ambil satu potong kulit bunga Kamboja Dan rebus bersama 3 liter air Sampai mendidih Setelah mendidih Tunggu hingga hangat Lalu rendamlah kaki yang pecah-pecah Menggunakan air rebusan tersebut Lakukan secara rutin Satu kali sehari sebelum tidur Itulah beberapa manfaat Tanaman bunga Kamboja Bagi kesehatan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe Like Share Dan komen videonya ya Subscribe Anda Sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun Channel ini Lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan Atau request Silahkan Diajukan di kolom komentar Dari saya Narator Sarul Amin Salam sehat Salam Topher Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya